Ngomong gitu tapi kita belum juara, kesannya terlalu sombong gitu. Kalau Justin Hapner ini tipikal back yang mainnya tuh nggak rapih. Menaturalisasi lagi beberapa pemain turunan. Salah satunya sih striker yang dibutuhkan di Indonesia itu striker finisher ya kan, nomor 9 yang ada di patak penalti. Bukan pemain yang menggiring bola dari sisi sayap. Meskipun di dunia lagi rame Euro, tapi kita tidak boleh melupakan tim nas kebanggaan kita. Mas Indonesia yang baru saja mencatatkan sejarah katanya enggak ya? Sejarah? Pertama kali ya? Dengan format ini ya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan membahas topik panas tersebut bersama Abang Tengku dan Abang Ikin. Kita flashback sedikit tentang pertandingan dua, pertandingan Indonesia melawan Irak dan Filipina. Gimana Abang Ikin melihatnya? Kebetulan kemarin saya lagi bapil. Lawan Irak, emang ya kita masih belum ada di level itu lah, sudah kalah 2-0 kan. Di bawah pertama sebenarnya sudah masih bisa melawan tuh. Masih bisa, kita dapat beberapa peluang lah. Cuma lagi-lagi, aspek finishing yang kayaknya Sintayung entah harus mencari striker baru atau perlu dipertajam. Pokoknya, di bawah pertama ada beberapa kali lah. Itu sebenarnya kita bisa, apa namanya itu, bisa cetak gol tapi gagal gitu. Dan di bawah kedua, Irak bisa, apa namanya itu, mulai bisa ya menunjukkan kapasitas dia sebagai salah satu tim kuat di Asia lah. Dia mulai bisa mendominasi, akhirnya dapat, apa namanya itu, akhirnya bisa menang 2-0. Dan dia menyapu bersih, 6 pertandingan di putaran kedua itu dengan 6 kemenangan berarti 18 poin. Dan beruntungnya di laga terakhir, kita menang melawan Filipina 2-0 juga. Lewat gol, apa itu? Tom Hei. Tom Hei. Sama Ridho. Kenangan spek aku ya. Dan tandukan Rizky Ridho. Dan kemenangan itu yang buat akhirnya kita lolos ke babak ketiga. Kalau ngelihat, misalnya dari kedua pertanding itu performanya gimana timnas dan ada ke pemain yang menonjol? Kalau performa lawan Irak mengecewakan ya, karena seperti yang Ikin bilang, babak pertama doang bisa nahan permainan Irak. Dan beberapa peluang kita mainnya juga bagus ya kan, build upnya bagus, tapi babak kedua kendor ya kan. Kalau lawan Filipina sebenarnya ekspektasi gue lawan Filipina kita bisa menang lebih dari 2 gol ya kan. Karena level pemain-pemain kita sama Filipina itu di atas Filipina ya kan. Seharusnya bisa lah menang 4-0 ya kan. Atau paling enggak 4-1 lah, 4-1. Jadi dengan pemain-pemain keturunan, lawan Filipina 2-0 itu menurut gue masih belum maksimal ya gitu kan. Kalau pemain yang menonjol ya bisa disebut Tom Hay ya kan. Sejauh ini Tom Hay yang paling menonjol sama J.I. Jets dan Rizky Rido. Kalau dilihat dari pertandingan melawan Filipina ya. Kalau melawan Irak itu enggak ada yang menonjol sama sekali. Kalau ini si Ragnar gimana lu? Atau Rafael Strix? Lu kan tadi cepat nyinggung tuh lini depan. Itu maksud gue itu dia kurang main barengnya atau kurang dari sisi posisinya. Sejauh yang salah nempatinnya gimana? Kayaknya emang Ragnar atau si strike ini bukan typical striker apa ya. Bukan tipikal bomber gitu. Maksudnya bukan kayak, bukan kayak Ronaldo botak gitu waktu itu kan. Atau bukan kayak BP lah gitu. Yang bener-bener striker. Yang dia lu diem di kotak udah pasti jaminan 95% goal lah gitu. Dia emang si strike dan si Ragnar ini lebih dari sayap gitu kan. Musuh ke dalam emang. Dan yaitu Ragnar beberapa kali dapet peluang. Strike juga dapet peluang cuman penyelesaiannya kurang. Jadi ya... Dan Sintayong di press conference abis luar Filipina. Dapat bilang juga kalau dia akan coba cari striker lagi katanya. Cuman mungkin striker yang akan dicari ini bisa striker yang main di Liga 1 ini striker lokal. Atau striker keturunan lagi katanya. Jadi kalau itu tergantung gimana dengan PSSI nanti kan. Kalau untuk pemain keturunan kan otomatis harus koordinasi dengan PSSI. Itu gak bisa Sintayong juga manggil pemain itu. Kalau belum di naturalisasikan gak bisa gitu. Jadi ya kita tunggu lah ini ada berapa bulan lagi ya. September, Juli, Agustus 3 bulan. 3 bulan lagi ya kita lihat lah. Apakah salah satunya striker Utrecht itu oleh Romani kita gak tahu. Tapi kalau lu lihat dari striker yang ada di Liga 1. Ada gak sih yang sebenarnya bisa dipanggil atau bisa dicoba? Kan kemarin Malik Risaldi kan sempat dikasih kesempatan dipanggil lah. Dia top skor pemain lokal di Liga 1 kemarin dengan 12 gol ke 14 gol gue lupa. Pokoknya double digit lah. Cuma sayangnya sama sekali gak dimainin kalau gak salah ya. Di lawan Irak sama lawan Filipina itu sama sekali gak main. Dia main cuma pas dicoba lawan Tanzania. Yang tahun 2 kan dia sempat main itu juga di akhir bapak kedua. Ya Liga 1 kan mulai Agustus. Sedangkan putaran ketiga ini mulai September. Ya kita lihatkan lah maksudnya apa namanya tuh. Apakah di cuma yang jarak sebulan gitu. Cinta yang bisa bisa nemuin striker Liga 1 yang apa yang cocok gitu. Sebenarnya kan ada Dimas Rajat juga kan. Ada Rambadan Sananta sebetulnya. Ya mudah-mudahan sih kedua pemain ini bisa ntar di awal musim Liga 1 bisa langsung mengebrak lah. Dengan Rambadan Sananta di Persisolo kan Dimas Rajat. Katanya ke Persisolo di Dimas Rajat. Ya kita lihat ntar apakah dua pemain ini bisa mengambil hati Sintayong. Tapi ada juga isu yang beredar Pak Teh David Da Silva aja nih. Karena saking gak coret di naturalisasi lu. Lihat ada kemungkinan itu gajik lu apa? Hanya angan-angan netizen doang. Gak ada itu hanya angan-angan netizen. Jadi sebenarnya striker yang dibutuhkan di Indonesia itu striker finisher ya kan. Nomor 9 yang ada di kotak penalti. Bukan pemain yang menggiring bola dari sisi sayap. Kalau dari typical itu ya paling masuk akal. Di Liga 1 itu Ramadhan Sananta. Dia punya poster tubuh yang bagus. Striker nomor 9 finisher. Tapi sayang kesempatannya gak dapet ya kan. STY kurang mempercayai dia lah ya kan. Dan itu yang mungkin kalau menurut gue harus dicoba lagi Ramadhan Sananta. Untuk ngeklop bermain sama permainannya STY. Dicoba terus, dicoba terus. Untuk nextnya kita akan lanjut ke putaran ketiga. Gimana sih Bang Ikin pembagian grupnya atau bagian-bagiannya? Pembagian grup belum. Karena drawingnya itu baru tanggal 27. 27 itu berarti hari awal tuh. Ini 19 minggu depan berarti kan. Kamis depan. Kamis depan. Bagian grup baru. Kamis depan itu di Kuala Lumpur. Mertasnya AFC. Emang dia ikut ini? Oh iya bukan ya. Kayak ke Malaysia karena Malaysia ini. Kan kantor. Kantor AFC kan di Kuala Lumpur. Kantor Viva di Indonesia bos. Terusin. Pembagian pot juga belum di Indonesia resmi sama AFC kayaknya. Berapa tim, dibagi berapa grup. Yang lolos itu 18 tim. Ke babak ketiga itu 18 tim. Nanti dibagi 3 grup. Berarti 1 grup isinya 6. Dan berarti ada 6 pot kan. Indonesia kemungkinan dipot terakhir. Kalau ngelihat ranking apa. Yang dipot terakhir ya. Karena diantara 18 tim itu. Indonesia peningkat 17. Dia cuma unggul dari. Aduh. Ada 1 lah. Cuma unggul dari Yoran Nia kalau nggak salah. Nah terus dari 6 itu. Yang melaju ke Piala Dunia berapa. Kalau nggak salah ada lagi kan. Ya. Dari apa. 3 grup kan. 3 grup itu diambil. Itu 1 juara. Eh juara grup dan runner up. Masuk-masuk. Itu otomatis lolos. Berarti kan berapa itu? 6. Ya. Nah terus peringkat 3 sama peringkat 4. Dari tiap grup ke babak 4. Nanti dibagi grup lagi. Kalau nggak salah jadi 2 grup deh. Nanti diambil lagi satu-satu. Terus babak yang peringkat 2 ke babak 5. Nanti di babak 5. Tanding lagi. Yang menang lolos. Yang kalah. Play off sama waktu. Afrika. Oceania. Oceania lolos. Pokoknya Asia itu kan jatahnya. 8 plus 1 kalau nggak salah. 91 lah. Dulu antara 8 plus 1 atau 91. Jauh ya perjalanannya. Nah itu kalau lu melihat nih peluang Indonesia nih. Paling terbesar lewat jalur yang apa nih. Jalur piya darat. Jalur piya darat. Jalur piya darat. Jalurnya jijani kayaknya. Hah? Kalau ngelihat dari babak ketiga nih. Apa? Kalau dengan squad yang ada sekarang. Itu realistis aja kayaknya kurang bersaing. Dari babak ketiga. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena pasti segrupnya antara Jerman, Korsel. Eh Jepang, Korsel sama Jerman dan Euro. Kamang Jerman. Sama Irak bisa ketemu lagi tuh. Kayak gitu kan. Nah terus paling realistisnya ya. Sintayung juga bilang. Finish di posisi tiga empat untuk ke babak keempat. Dari babak keempat nanti bisa dilihat lagi berjuang lagi ke babak kelima. Ataupun lolos. Atau lolos play off. Kayak gitu. Jadi mungkin dari realistisnya. Squad sekarang tuh harus ditambah lagi kekuatannya. Nah ini dia yang menarik. Berhubung selain Sintayung yang sibuk meracek strategi. Bung Erik Thohir juga sibuk melobi-lobi. Orang tua agen untuk pemain-pemain pindah. Keturunan. Abang Ikin ada info-info siapakah. Sempat rame kan tuh. Di beberapa hari ini di media ada. Bocoran dari salah satu pandit senior lah. Kalau katanya dia abis ketemu Pak Erik. Dan Pak Erik cerita ke beliau bahwa. Akan menaturalisasi lagi beberapa pemain keturunan. Salah satunya si Kevin Dix itu kan. Backupan agen. Karena katanya si Kevin Dix ini. Tadinya kan masih berharap bisa lah. Masuk sebuah timnas Belanda. Tapi ternyata di Euro ini. Tidak dipanggil kan. Dia kalah saing sama Virgil. Sama Adelit. Sama Nathan Ake dan lain-lain lah. Jadi katanya akan coba. Apa. Akan coba dirayu lagi katanya. Sama juga ada beberapa lagi. Cuman tidak disebutin tuh. Siapa lagi. Cuman yang dia sebutin sih. Cuman si Kevin Dix itu. Tapi kemarin eksko PSSI Bang Arya. Gak apa ya. Kode-kode ya. Dia gak bantah. Tapi gak membenarkan juga. Cuman bilang belum. Saat ini belum ada. Belum ada tuh gue gak paham lah. Entah itu belum ada prosesnya. Atau belum ada komunikasi. Gak paham lah pokoknya. Kata dia. Intinya belum ada. Kata Bang Arya kayak gitu ya. Cuman kan ya. Ya. PSSI kan kadang. Zaman Erektori tiba-tiba ada aja gitu kan. Ya kita gak tau lah. Apa mungkin. Ini cuman strategi aja. Biar. Biar udah lah. Gak usah rame dulu. Tau-tau. Jadi aja. Atau emang-emang belum ada. Gak tau juga gitu. Soalnya kan Kevin Dix. Itungannya ya ini. Mungkin di antara pemain-pemain yang ada sekarang ya. Kalo andaikan dia masuk. Berarti dia ya. Levelnya sama J-Itsus berarti kan. Ada lumayan di level atas lah. Kepernahagen kan. Lumayan sering main di UCL. Sekipun liganya juga Denmark gitu. Kemarin try main di UCL kan ya. Lawan M. Lawan King M. Nah ini. Soalnya kalo ngomongin. Sinta yang udah ngeluh striker. Ada gaya yang mau dinaturalisasi striker itu sebenernya? Yang beredar kan. Sementara ini si. Itu kan. Striker FC Ultra itu. Oleh Romney gitu. Dia masih muda sih. 21 ke 22 tahun gitu. Di luar itu sih. Belum denger lagi. Ada si ini kan. Kalo dari U20 ada si Jens Raven tuh. Yang kemarin ikut juga sama timnas U20 ditolun. Belum. Cuman. Performanya dia ditolun kayaknya. Apa namanya tuh. Kurang memuaskan. Belum ini lah. Ya kurang memuaskan gitu. Jadi. Untuk striker sih kayaknya. Emang. Sinta Yung harus. Harus apa. Harus. Bo. Ini lebih ini lah. Menganalisisnya harus. Lebih tajem lagi nih. Nyari-nyari. Ngulik-nguliknya harus. Terus. Kalo emang kayaknya susah Belanda aja. Timnas Pusat. Susah nih kayaknya. Iya. Timnas Pusatnya. Sulit jadi striker. Gimana? Kita nih. Markus Raspot ya. Keren baru ke Bali tuh. Kali aja ada. Main keturunan yang dihasilkan oleh Markus Raspot. Terus ini. Dengan misalnya. Dengan kedatangan pemain-pemain lu. Seberapa optimis nih Indonesia di putaran ketiga pak. Ya. Sebenernya masih belum. Belum bisa nyaingin juga sih. Tapi ya 3-4 bisa gitu. Kalo ada tambahan amunisi. Ya itu. Tambahan amunisi kan ini. Striker susah ya nyarinya. Oleh Romene itu. Kalo gak salah. Tipikalnya juga. Bukan striker finisher ya. Di kotak penalti. Jadi harus bener-bener cari. Bener-bener striker yang. Badan gede. Iya kan. Bisa jadi tembok. Terus bisa. Peluang sekecil apapun. Bisa jadi goal. Kalo gak badan gede. Ya paling gak. Instingnya kayak Inzaghi lah. Ya kan. Oh iya. Jadi poin jagi. Peluang apapun bisa jadi goal. Efektif lah ya. Efektif. Jadi STI harus nyari striker yang itu. Entah itu pemain lokal. Atau pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi nantinya. Kalo dari segi. Lini belakang. Mungkin. Dengan ada kehadiran Kevin Dix. Ini bisa menambah kekuatan ya kan. Yang gue liat nih. Justin Hapner nih. Amat Jordi. Justin Hapner dan Jordi Ahmad. Jordi Ahmad ini. Lama-lama kelamaan. Mainnya gak stabil ya kan. Jordi Ahmad dari Pial Asia. Dari Piala FF deh. Pas baru-baru dinaturalisasi. Berapa kali blunder. Blunder terus kan. Ya gitu kan. Tapi pengalaman dia memang dibutuhkan. Tapi dari segi permainan dia beberapa kali blunder. Dan kalo Justin Hapner ini tipikal back yang mainnya tuh gak rapih. Jadi. Kelihatan main. Ibaratnya dalam tanda kutip. Main kotornya tuh keliatan dengan kasat mata. Nah. Kalo J-Eat Jazz. Ini tipikal back yang rapih mainnya. Ya kan. Dia misalnya nge-delay bola dia bikin. Pelanggaran sebelum lawan build up tuh. Rapih gitu kan. Gak kasar gitu kan. Nah itu tipikal. Yang dicari Sintayong untuk lini belakang tuh kayak J-Eat Jazz. Tiga back. J-Eat Jazz. Rizky Rido. Dan satu lagi misalnya cari. Kalo sekarang kan masih di backup Sandy Walsh ya kan. Cari satu lagi tuh bisa jadi tembok yang kokoh. Sandy Walsh bisa main di kanan. Di posisinya Asnawi. Ya kan. Bisa tuker-tukeran sama Asnawi. Asnawi juga keliatannya kemarin. Fisiknya juga udah mulai. Agak menurun ya kan. Mungkin karena kemarin sempat cedera. Ya kan. Kiri. Kelvin Perdong. Sampatinama. Dan Pratama Arhan. Bisa bersaing. Jadi. Untuk menambah. Apa namanya. Kekuatan ya. Harus dicari. Dari posisi. Keeper kan. Katanya Martin Pace. Posisi belakang. Satu. Tengah. Bisa. Ditambah lagi. Sama striker. Sampat lah. Nah. Kalau si Martin itu gimana kin. Perkembangannya. Ya. Belum ada. Belum ada update lanjutan sih. Karena kan. Udah. Apa. Dibawa ke cas kan. Dan katanya sih. Emang proses di cas itu. Agak lama. Enggak. Enggak. Misalnya. Daftarin nih. Langsung proses sama cas. Disidangin lah gitu. Kayak katanya ya. Silang tilang cepet kan. Jadi. Ya. Kalau soal Martin Pace sih. Apa namanya tuh. Eh. Kita tunggu. Update berikutnya lah. Dari PlayStation. Karena emang. Emang belum ada. Belum ada informasi terbaru apapun. Karena itu terakhir. Tapi. Apa isu-isunya. Gak usah dibawa ke cas. Bisa. Katanya. Gak usah dibawa ke cas itu. Karena kan itu. Dia. Membela. Belanda. Uberapa. U21. Tapi itu. Ajangnya itu. Dia. Mundur gitu kan. Mundur. Karena covid. Iya. Tadi bisa diakalinnya disitu. Saat dia berani itu. Harusnya kan bulan Maret. Bulan Maret. Masih umur 20. Yang coba di. Apa namanya. Yang coba di. Cari celahnya itu disitu. Selain. Kualifikasi Pial Dunia. Kita akan menghadapi. Ajang lainnya. Yang sangat penting. Yang pernah membuat gua. Subuh-subuh kesenayan. Di tiket. Itu adalah. Piala I5. Yang sekarang. Namanya apa? ASEAN Cup. ASEAN Cup. Nah ini katanya. Bukan isu lagi ya. Tapi udah di. Katakan langsung. Dari mulut. Pak Erik. Kalau kita akan menjadikan. Si. ASEAN Cup itu. Sebagai. Ajang uji coba. Bagaimana sana. Bagaimana Bang Ikin melihat. Target PSSI lah. Di. Ajang tersebut. Sebenarnya sih. Pak Erik. Pak Erik. Dari PSSI. Belum ada. Belum ada. Keluar statement resmi. Bahwa targetnya apa. Gitu. Ini cuma. Baru dari. Baru dari. Apa namanya itu. Warganet. Warganet aja lah. Yang mengusulkan. Supaya. Karena kan. Pertandingannya itu. Mepet. Sama pertandingan. Kalau nggak salah. Pengen yang ketiga deh. Pengen yang kedua. Pengen yang ketiga. Pengen yang keempat. Gak lupa ya. Di kualifikasi. Pial dunia putaran ketiga itu. Jadi. Mepet. Itu. Cuma beda. Gak sampai seminggu bedanya. Agak mepet. Kariskan lah. Jadi. Di. Di. Munculin wacana. Udah bentuk buat tim aja. Gitu kan. Yang tim utamanya. Main di. Main di. Kualifikasi Pial dunia. AFF. Tapi ya itu. Dari federasi. Belum. Belum respon. Soal ini. Soal ide ini. Yang dicetuskan oleh. Warganet ini. Belum. Belum di respon. Apakah akan seperti itu. Atau nggak. Gitu. Karena. Apa namanya. Ya. Meskipun. Sekarang kan. Banyak. Dari kita juga. Udah. Level itu. Udah bukan di. AFF. Udah bukan di Asia. Kita udah. Pial dunia. Tapi buat gua sih. Itu ada. Untuk memotivasi lah ya. Tapi. Di satu sisi buat gua. Ya kalau. Udah bukan di level itu. Juara. Juara dong gitu. Maksudnya. Dengan lu membuktikan. Lu bisa juara disitu. Berarti. Lu bisa. Valid tuh. Omongan. Lu bukan. Apa. AFF. Bukan level kita lagi. Ya kalau. Ngomong gitu. Tapi kita belum juara. Kesannya. Terlalu sombong gitu. Ntar kalau kita. Ngubrak lagi. Aduh malu gitu. Tapi. Yang. Gua denger ya. Si STA ngomong. Kalau masyarakat Indonesia. Jangan terlalu berharap lah. Di adang. AFF. Itu menurut gua. Agak aneh ya. Pelatih ngomong kayak gitu. Lu pernah. Lu pernah denger gak. Jurgen Klopp ngomong. Jangan berharap ya. Jangan berharap ya. Sepiala curlingnya. Dia juga pasti. Saya akan memberikan yang terbaik. Di. Itu menurut gua. Lu gak takut nih. Serang gue bikin. Berhasil STA. Johan Kristiandi. Rupa itu. STA gak boleh dikritik. Statement yang sangat disayangkan. Maksud gua. Kita tuh gak ada ruginya jadi juara. Engga. Gak ada ruginya juga. Masang target tinggi buat jadi juara. Walaupun nanti pemainnya. Ya pemain. Kan ada yang bilang. Jadi dua tim kan. Hmm. Nah itu. Jadi dua tim. Tapi pelatihnya satu juga. Rada. Ini juga. Tapi bisa jadi STA-nya bareng. Terus tim A lawan tim B. Diadu yang menang. Yang kayaknya. Atau tim B nya ditangani sama asisten pelatih. Ya itu. Gimana nih abang koplo melihat. Viala IFF. Ya masih lama sih sebenernya. Viala IFF ya tadi dibilang ikin. Ini sebagai pembuktian kita. Juara gitu kan. Karena. Apalagi juga Vietnam. Sama Thailand gagal nih. Vietnam itu. Bikin statement. Kemarin bakal menurunkan. Tim terbaiknya di IFF kan. Karena gagal. Kualifikasi kan. Kualifikasi kan. Ya. Disini pembuktian kita. Kalo memang kita. Menuju the next level. Ya harus juara IFF dulu. Bukan percuma ya. Apa ya. Oke lah prestasi kita lolos Pial Asia. 16 besar Pial Asia. U23 kita semifinal Pial Asia. Tapi lemari trofi kita kosong. Buat tangan. Jadi harus ada pajangan lah. Minimal Pial IFF. Kamera mana. Ini ya. Kamera mana. Ini ya. Mungkin ya. Pemain. Kalo timnas juara IFF. Gak jangan bohong loh. Lu pasti seneng kan. Iya. Luusah bunafik. Teren. Ikut konvoy juga. Tapi ST nya juga gak bisa bilang tadi seperti itu. Maksudnya gak apa. Jangan berharap. Ya. Gak boleh kayak gitu ya kan. Semua juga. Pelatih kelas dunia mana pun itu. Piala. Yang dibilang Piala Ciki ya. Piala tadi Carling. Atau. Piala Eiffel. Juga pasti ngejar kemarin. MU mati-matian. Ngejar Piala Eiffel. Jadi gak dipecat kan. Jadi gak dipecat. Ucuran kesuksesan itu. Piala. Betul. Jadi. Mau gak mau. ST nya harus memaksimalkan. KFF ini. Untuk menjadi juara. Ini saatnya juara. Iya benar. Ini kandang kita. Kalo dari materi pemain. Ya itu. Pintu-pintunya ST nya lah. Sebagai pelatih. Bisa dia. Gak bisa ngeracik. Pemain bisa. Saling ganti-gantian. Untuk main di. Kualifikasi sama KFF. Dengan materi pemain yang sama ya. Iya kan. Kayak contoh. Tiga back. Back kiri. Ada ketingpedong. Saya nanti nama. Masa gak bisa ngeracik. Ya kalo. Kalo. Penghalangnya itu. Izin club. Apalagi yang di luar negeri. KFF kan. Bukan. Bukan. Tender FIFA tuh. Ya kayaknya itu. Maksimalin pemain pemain Liga 1 aja. Coba dong. STI buktikan. Bisa gak pake pemain Liga 1. Masa. Pake abroad dong. Maksimalin pemain Liga 1. Jadi STI harus juara. Gue gak mau tau. Ya kita berharap aja. Di tahun ini. Ada banyak kegembiraan. Untuk Timnas. Di akhir tahun. Kado Natalnya. Itu adalah. Kita bisa juara. Pela. Oke. Segini saja. Kita bahas. STI. Minta maaf. Emang disengaja. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Dadah.